Bukan cuma itu lho, ini ibu korban pernikahan sesamu jenis nih yang viral di kota Jambi kemarin membantah keterangan pihak kejaksaan tinggi Jambi yang menyebut anaknya sebagai penyukur sesamu jenis atau lesbian Nah ini kayak mana yoh, tanggapan Bang Jek juga gak tau, kita tengok lah informasinya, dulu-dulu penasaran Kita tengok di pantauan, Bang Jek S, ibu N.A, korban pernikahan sesama jenis membantah keras tudingan pihak kejaksaan tinggi yang menyebut anaknya merupakan penyuka sesama jenis atau yang sering disebut sebagai lesbian Ibu korban menyebut akibat tudingan pihak kejaksaan, sikis anaknya N.A yang merupakan korban dalam kasus ini menjadi bertambah drop S menuturkan perkenalan anaknya dengan pelaku Erayani bermula dari salah satu aplikasi Kencan Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin dekat sehingga pernikahan secara sirih dilakukan Kecurigaan ibu korban muncul ketika melihat pelaku selalu menggunakan baju seusai mandi Padahal umumnya laki-laki menurut S tidak menggunakan baju setelah mandi dari kamar mandi Kecurigaan bertambah ketika dirinya memaksa pelaku Erayani untuk membuka identitasnya Namun saat itu Erayani memilih bungkam dan membawa korban N.A ke kampung halamannya di Lahat, Sumatra Selatan Setelah beberapa bulan anaknya dibawa oleh pelaku N.A, S kemudian melapor ke Polresta Jambi Di Polresta Jambi inilah identitas pelaku Erayani diketahui Sehingga S melaporkan Erayani terkait pemalsuan gelar akademik sebagai dokter Jelasin ibu, apa yang dibilang di media itu tidak benar Saya yakin anak saya benar, saya membantah semua itu Saya tidak mau, saya harus meluruskan demi anak saya Saya disini korban, putri saya korban Sampai saya disudut-sudutkan bahwasannya anak saya yang dinamakan ini, dinamakan itu Saya tidak terima itu, anak saya normal, bukan yang ditudukan berita selama ini Berarti yang disebut bahwa gelar itu ada kemarin tersebut, ada atas permintaan itu? Tidak benar, saya bersumpah demi Allah, demi Al-Quran Tidak sama sekali yang ditudukan itu, saya tak sempat Itu atas kemauan si pelaku sendiri Dimas Ancaya Cek TV melaporkan